Hai guys, bikin makanan terenak hanya dengan 4 bahan yuk Ini rasanya enak banget, lembut, lumer, cara buatnya sangat mudah dan bisa dijadikan ide jualan Bahan pertama, gunakan 2 buah mangga, mangganya sudah dipotong-potong kecil Masukkan mangga ke dalam blender Kemudian blender hingga halus dan lembut Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jika sudah halus dan lembut, matikan blendernya Masukkan ke dalam wadah Bahan selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan Agar-agar plain sebanyak 1 bungkus isi 7 gram Tambahkan air bersih sebanyak 750 ml atau sekitar 3 gelas ukuran sedang Lalu aduk hingga tercampur rata Ini sudah tercampur dengan rata Kemudian angkat dan masukkan ke dalam wajan Nyalakan api, gunakan api sedang Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan mendidih Jika sudah mulai panas seperti ini, langsung tambahkan 2 bungkus susu kental manis Atau sekitar 80 gram Lanjut diaduk hingga tercampur dengan rata Jika sudah mendidih, langsung matikan apinya Masukkan ke dalam wadah Jika uap panasnya sudah hilang, langsung ditutup Masukkan di dalam lemari pendingin selama 1 jam Jika sudah padat, langsung keluarkan Ini hasilnya setelah didiamkan di lemari pendingin sudah padat Setelah itu, keluarkan dari wadah Ini hasilnya benar-benar cantik dan lembut banget Kemudian potong Untuk ukuran potongan, sesuaikan dengan selera Puding mangganya siap untuk disajikan Ini rasanya super duper enak banget Lembut dan lumer banget di mulut Selain rasanya yang sangat enak Resep ini sangat mudah dibuat Dan bisa dijadikan ide jualan Silakan dicoba resepnya Jika ada saran atau mau request resep masakan Silakan ditulis di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax